Ilmu kalau menjadi tujuan Itu salah Ilmu itu alat Alat untuk mencapai tujuan Pengenalan kepada Allah itu adalah Alat untuk menuju Allah Bukan mengenal Allahnya Itu yang menjadi tujuan Tapi orang Mencapai tujuan itu Kalau tidak menganggau alat Ya apa Orang Jakarta orang menganggau mobil Cering gitu Ya bisa Selama ini di Al-Quran itu Perintahnya adalah juga mencari Ilmu untuk menuju Allah, mengenal Allah Agar sampai kepada Allah Jadi Ma'rifat ilmu yang ada Itu juga cobaan-cobaan Yang latif Yang halus Bagaimana Nafsu mau cobaan ini kasar-kasar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bapak-bapak dan saudara-saudara Rahimahkumullah Kita lanjut pengajian kita Sampai pada halaman 108 Hikmah kedua dari bawah Rubbama wakofat Walasa Ibnu Atta ila asakan dari Rubbama wakofat Al-kulubu ma'al-anwari Kama hujibat an-nufusu pikasa Ifil ahiyari Ini kalau dilihat dari bahasa Arabnya Ini ada ridua ya Ridua itu yang pertama Al-anwari Yang belakang Al-ahiyari Sebetulnya kalau mau diamati dari bahasa Arabnya sendiri Itu indah Maka Kitab Al-hikam itu kan begitu menjadi populer Itu diantaranya karena Kata-katanya indah Pendek Tapi maknanya dalam Diantaranya Cuma sehari ini saya belum share gitu ya Si peknya ya Saya habis subuh Eh habis subuh Habis maghrib tadi udah tepar Tepar tidur Saya baru bangun jam 8 lebih tadi Karena belum sempat bikin Pengumuman Belum sempat Ngeser ini Tapi gak apa-apa Diputukan Arif tuh Rubbama wakofat Seringkali Wakofat berhenti Berhenti Opo al-kulubu Hati Seringkali hati itu berhenti Ma'al-anwari beserta cahaya Kama khujibat an-nufusu Sebagaimana Nafsu Itu Ter Halang Bikasa'i fil-akhjari Dengan tebalnya Terikat dengan hal Hal Selain Allah Seringkali hati itu terhenti Bersama Atau beserta cahaya Sebagaimana Nafsu Itu Terhalangi Atau terhijab Dengan Kandelnya Atau dengan tebalnya Keterikatan dengan selain Allah Nanti dijelaskan Tapi saya jelaskan dulu ya Sebetulnya Seseorang pelaku Pejalan menuju Allah Bahasanya yang sering naik gunung Pendaki Ya memang Menuju Allah itu memang Ke atas terus Dalam pengertian Kualitasnya itu Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Dan Dan berat Semakin tinggi Itu kira-kira Semakin banyak Atau semakin sedikit Orang Kalau menaik gunung Semakin sedikit Begitu berjuga Berjalan menuju Allah Itu juga Semakin Sedikit Tidak semakin Banyak Yang beneran ya Yang beneran itu Maksudnya Yang Apa ya Kalau bukan Popularitas gitu Artinya Orang-orang yang betul-betul Menuju jalan Allah itu Dari yang setar Kemudian Berjalan menuju Allah Itu Makin lama Makin sedikit Bahkan Bahkan orang-orang Yang sudah Beserta Cahaya-cahaya Itu pun Bisa Terhenti Di cahaya itu Tidak Lagi Melanjut Menuju Allah Kalau orang Mendaki Menuju Allah Semakin lama Semakin dekat Kepada Allah Itu kan Harusnya Tidak terhenti Dengan Dia Pas ada terang-terang Lalu terhenti Di situ Enggak Tapi terus Menuju Allah Karena sesungguhnya Terang-terang itu Adalah Hanya sekitar Suasana Sebelum Selanjutnya Berarti Selanjutnya Lebih terang Pak Hilang kok Suasana Selanjutnya itu Hilang Yang disebut Fana Nah Kalau disebut Fana Jelas Fana Fila Kalau dikir Itu kan Sudah Terakhir Nanti Kelanjutannya Bakok Bakok itu Turun lagi Turun lagi Untuk menjadi Manusia Biasa Hidup Biasa Berdakwa Seperti Rasulullah Setelah Israq Mikros Wa 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 Ilal Wa Ilal Muntaha Lufi' Takariman Kapal enggak Sarang-tarang Gini Wa Ilal Muntaha Rufi' Takariman Salat Salat Nah itu Lanjutannya itu Di antaranya Mesti Gak Apal Tarhim Wa Ilal Muntaha Dan menuju Ke Sidra Tilemuntaha Rufi' Engkau diangkat Rasulullah Itu Dinaikkan Kariman Kariman Dengan Keadaan Yang Karim Atau Mulia Rasulullah Itu kan Sudah Gitu Tapi kan Turun Lagi Bahkan Kemadinah Untuk Berdakwa Nah Kalau Orang Terhenti Di Al-Anwar Di Cahaya-Cahaya Itu Belum Sampai Tapi Sudah Bagus Bagus Orang Berada Di Cahaya Sudah Bagus Kong Opo-opo Itu Terang Api Juga Terang Tapi Masih Ada Teranjutannya Sebagaimana Saat Seseorang Itu Hatinya Berhenti Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ter Karena Terangnya Mudahnya Ilustrasi Tiba-tiba Di depan Saya Ada Mobil Yang Pake Sorok Di Atasnya Lampunya Di Hidupkan Di Dim Jauh Terus Ada Yang Kita Lakukan Apa Mas Saya Sama-sama Naik Mobil Kalau Di Kalau Tidak Jelas Kan Mending Berhenti Teratap Tidak Kuat Kalau Naik Motor Atau Naik Mobil Orang-orang Yang Terlalu Silau Itu Juga Lalu Kemudian Tidak Mampu Untuk Melanjut Atau Memang Belum Dianugrai Untuk Lanjut Berhenti Dulu Berhentinya Mereka Sama Seperti Nafsu Itu Yang Berhenti Gelap Karena Terlalu Tebalnya Cintanya Kepada Selain Allah Nafsu Kalau Cintanya Kepada Selain Allah Itu Tebal Gelap Contoh Cinta Bola Nonton Bola Tapi Kalau Cinta Nonton Bola Jam Terlu Tangi Tahajud Tangi Tapi Karono Isin Masuk Nonton Bal Cok Rek Taha 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 Intinya Dia Sebetulnya Bangun Ya Karena Nonton Bola Tapi Lumayan Alhamdulillah Nah Itulah Cinta Kepada Yang Lain Cinta Kepada Harta Benda Di Kongkong Jakat Yorang Wah Eman 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 Disiasatilah Fikih Itu Emas Itu Kalau Disimpan Katakanlah Kita Pakai Nisopnya 96 gram Kan Ada Yang Nisop itu Ya Ada Yang Milih 96 gram Ada Yang 80 Berapa Setahun Mau Disimpan Wah Ini Sudah Mau Setahun Katanya Kalau Perhiasan Dipakai Tidak Jakat Pakailah Semua Kerempiang 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 Bisa Pakai Dua Hari Ini Gugur Tidak Satu Tahun Itu Cinta Cinta Kepada Selain Allah Kalau Cinta Kepada Allah Bagaimana Ya Sebaliknya Waktunya Jakat Ya Jakat Ya Kalau Yang ringan Waktunya Sholat Ya Sholat Waktunya Bosok Ya Bosok Dan Karena Cinta Maka Terus Aku Orang Khusuk Ya Bidolai Khusuk Aku Belum Bisa Yang Disebut Yaitu Orang Orang Yang Berdikir Di Saat Duduk Di Saat Berbaring Di Saat Berdiri Belajar Belajar Kok Si Angin Dilek Dipikirkan Belajar Belajar Seminggu Bindu Tau Tidak Dipikirkan Kalau Dipikirkan Itu Mau Tidur Aja Mikir Kamu Kayak Gitu Nyanyian Nyangdut Zaman Dulu Arif Mungkin Kenal Lintang Mau Makan Mikir Kamu Mau Tidur Mikir Kamu Ingat Ya Mau Maga Lagunya Tau 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 Artinya Apa Ya Kalau Cinta itu Luar biasa Kok Aduh Waduh Diparani Kok Aduh Waduh Diparani Bener Kita Mungkin Semua Mengalami Kita Mungkin Semua Mengalami Kok Gak Gak Enok Duit Tahan Karena Cinta Karena Kok Iku Mau Cinta Kepada Allah Al-Ladzina Yadkurun Nomboh Haki Amah Waku Udaw Ala Junub Bihim Kok Urung Isok Dipikirkan Caranya Modalnya Apa Modalnya Sebenarnya Tenanan Belum Bisa Bisa Coba Aku Tak Gawa Tasbeh Tasbeh Yang Isok Isok Ilung Bistik Allah Isok Malahi Isok Baru Bunuh Alimane Kan Gimana Sekarang Tasbeh Nya Melekat Di Tangan 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 Aja Sekalian Jari Kita Atau Pakai Nafas Ternain Dicoba Itu Tenanan Itu Bikir Katanya Sekarang Tambah Waya Tafak Karuna Fikhol Kis Tafak Karuna Fikhol Killah Gimana Lanjutannya Obba Nama Kolak Tahada Batila Subhan Ganti Ganti Mikirnya Itu Mikir Alam Semesta Sampai Isok Kemudian Mengatakan Memang Tidak Ada Yang Batil Tidak Ada Yang Sia Sia Yang Diciptakan Oleh Selama Ini Kita Kan Masih Melihat Batu Sia 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 Melihat Berarti Urung Sampai Pisok Tenane Itu Mung Paham Bahwa Robben Nama Kolak Tahada Batila Itu Masih Di Kognitif Belum Sampai Ke Afektif Terbiak Apeloy Belum Sampai Ke Nilai Jiwa Kita Belum Saya Pernah Bercerita Ada Ada Orang Orang Yang Betul Betul Bisa Menyelaraskan Dirinya Dengan Tasbehnya Alam Saat Melihat Batu Bisa Bertasbeh Dirasakan Bertasbeh Bisa Enggak Dia bilang Oh Gak Guna Ternyata Semua Ini Ada Gunanya Tidak Ada Yang Sia Sia Bahasa Al-Quran Ternyata Dirobba Nama Khawla Gata Dapat Dikiri Wis Unu Wis Wis Bangun Sesuk Ketemu Seng Wes Bli Bojo Ketemu Bojuni Seng Kejo Ketemukan Gari Lali Mane Gimana Caranya Kalau Beneran Ya Dipikirkan Terus Bagaimana Caranya Dipikirkan Sampai Seperti Tadi Mau Makan Ingat Kamu Tidur Itu Kalau Kebawa Sampai Ketidur Itu Mimpinya Macem Macem Itu Ya Dari Sisi Itu Dari Sisi Itu Contoh Contoh Yang Lain Dari Sisi Ini Saat Bangun Tidur Itu Alhamdulillah Ladi Ahyana Bagdama Amatana Wa Ilaihin Nasur Baru Ucapan Betul Betul Legah Alhamdulillah Ya Allah Urib Malik Tapi Legah Tenan Orang Gero Itu Loh Subuh Mane Bentuk Alhamdulillah Caranya Bisa Begitu Diselidiki Diri Sendiri Kita Itu Untuk Kita Itu Bisa Hidup Itu Yang Berperan Di Dalam Tubuh Kita Itu Rumit Sekali Sistem Yang Terbangun Disini Rumit Nah Itu Dikasih Kita Gratis Sehingga Saat Bangun Itu Bisa Betul Alhamdulillah Coba Aku Itu Kapan Ketemu Setruk Habis Setruk Yowes Isang Ngomong Tapi Jalan Belum Belum Bisa Normal Iko Alhamdulillah Alhamdulillah Wingi Biar Saya Paham Wingi Tangi Melaku Jalan Dengan Pelan-pelan Bisa Alhamdulillah Struk Masalah Coba Bangun Sehat Itu Kalau Dihikmati Betul Alhamdulillah Ini Tenanan Oh iya Pernah Kayak Gitu Pas Dulu Waktu Susah Itu Cobaan Itu Bukan Sesuatu Yang Permanen Sudah Kecuali Makom Tapi Kayaknya Kita Belum Sampai Situ Sehingga Terganggu Diuji Sedikit Bubar Nah Itu Sesuatu Yang Terus Harus Dipikirkan Dan Terus Diperjuangkan Hidup Adalah Perjuangan Nah Hidup Perjuangan Berarti Tidak Enak Terus Nah Ini Salah Perspektif Memperjuangkan Cinta Kok Tidak Enak Memperjuangkan Cinta Itu Enak Tidak Coba Saya Mendaki Gunung Karena Senang Kalau Di Atas Gunung Itu Ya Semangat Saya Memperjuangkan Cinta Itu Semangat Enak Padahal Nengkut Pas Ketemu Ketemu Bocah Yang Dicintai Orang Tentu Enak Bocah Nolak Ternyata Perspektifnya Haris itu Tadi Mencari Cinta Mencari Kasih Mencari Kasih Saya Muklis Tanya Pak Dalili Enten Boten Semuanya Gitu Fabiro Fabiro Mati Bergembiralah Karena Rohmatku Karena Rohmatku Bergembiralah Itu Ada di Jeswil Jeswil Sekirah Inget Saya Jem Jeswil Belas Kalau Tidak Jeswil Belas Berarti Jes Mono Nekor Itu Karena Kamulian Itu Mendapat Rohmatku Bergembiralah Pertanyaannya Kapan Kita Tidak Mendapatkan Rohmat Allah Kapan Pernah Maka Gembira Terus Perjuangan Tapi Gembira sampai ada filmnya para pencari Tuhan itu kan, ya ada yang susah, ada yang tetap senang gitu kan, eh pada lihat enggak ya, para pencari Tuhan itu kan bentar lagi itu kan, sebenarnya kalau dilihat kan contoh dari berbagai macam tingkatan gitu loh ya tingkatan ada yang PTW lerak ya ada gitu loh yang gak karuan-karuan itu semua contoh apalagi ditemukan antara tingkat satu dengan yang lain yuk, kadang-kadang banyak masalah gitu ya, jadi seringkali hati itu berhenti karena beserta cahaya, sebagaimana nafsu itu menghalangi karena tebalnya cinta kepada selain Allah ini dari Syahib Ibn Atta ilah asakan dari Syahib Ibn Abad menjelaskan begini kalau Syahib Ibn Abad Al-Kulubu Nuraniyatun hati itu adalah bangsa cahaya fatah tajibu fatah tajibu fatah tajibu biwuku fiha ma'alato ifil akyyar fatah tajibu maka hati itu menjadi tertutupi menjadi terhalang biwuku fiha karena terhentinya hati ma'alato ifil akyyar beserta lembut-lembutnya godaan yang datang dari selain Allah kalau nafsu itu masih sifatnya kasar godaannya tapi kalau sudah hati hati yang terang itu godaannya sudah lato if lato if itu halus beda lah beda kelas lah kelasnya kalau masih yang seneng menuruti nafsu ya godaannya masih ketok-ketok ngumbe enak main enak pegang-pegang tangan barang enak semuanya begitu ya mudah-mudahan kita enggak lah itu masih kasar gitu lah kalau orang-orang yang sudah bercahaya itu terang itu maka lebih halus lagi godaannya seperti apa godaannya disebut disini disebutkan lato if ilagjari anuroni yati minal ulumi yaitu termasuk dari ilmu ilmu itu bisa menghalangi seseorang sampai pada Allah minal ulumi wal ma'arifi dan kema'rifatan bisa menghalangi mengapa kok seperti itu nah tadi sudah saya jelaskan kita itu mau menuju kemana menuju menuju adalah ke Allah bukan ke ma'rifatnya atau bukan ke ke ilmunya ilmu kalau menjadi tujuan itu salah ilmu itu alat alat untuk mencapai tujuan pengenalan kepada Allah itu adalah alat untuk menuju Bukan mengenal Allahnya itu yang menjadi Tujuan Tapi orang mau mencapai tujuan itu Kalau gak nganggu Alat Ya apa Ya apa Nah Jakarta orang nganggu mobil Celing gitu Ya bisa Bisa Tetapi Ya selama ini di Al-Quran itu Perintahnya adalah juga mencari Ilmu untuk menuju Allah mengenal Allah Agar sampai kepada Allah Jadi Ma'rifat ilmu yang ada itu juga Cobaan-cobaan yang latif Yang halus Bagaimana nafsu Cobaannya kasar-kasar Ya titik Nafsu itu adalah Kegelapan Nafsu itu adalah Kegelapan Fatah tajibu Bimahabatihah Maka Nafsu itu Menjadi Penghalang Bimahabatihah Karena Cinta kepada Nafsu Nafsu itu Penghalang apa Penghalang menuju Allah Pelak Menuju Allah itu Gimana tau pak Takwalah Setakwa-takwanya Mudah loh Bahasa yang paling mudah Yang kita pahami Secara umum Menuju Allah itu apa Takwa setakwa-takwanya Hakkotukoti Ittakullah Bertakwalah Kepada Allah Hakkotukoti Dengan sebetul-betulnya Bertakwa Takwa yang sebenar-benarnya itu Seperti apa ya tadi Seperti sampai Fana itu Dikasa Ifil aqyari Karena tebalnya Karena tebalnya Dunia dan seisinya Dunia dan seisinya Al-Aqyari itu adalah Selain Allah Al-Aqyari Al-Dulmaniyati Yang Bersifat Kegelapan Bersifat Gelap Atau Bersifat Bahasa Zaman Dulu itu Bersifat Jahiliah Bersifat Zolim Minal adat Dan itu bisa Termasuk diantaranya Adalah Minal adat Karena adat Kebiasaan Jadi adat kebiasaan Itu Biasanya Akan memunculkan Cobakan Yang bersifat Hawa nafsu Contoh Contoh yang paling Sebetulnya sederhana Kalau kita itu Enggak terbiasa Puasa Maka Arap di Kongkong poso Itu Angen Kalau kita itu Terbiasa Semoga tidak ya Kalau ada orang Terbiasa Minum-minuman keras Mau menghentikan Minuman keras Itu kan Zulut Iya kan Adat itu Kebiasa Sama dengan Ngerokok Kebiasaan Ngilangi Kebiasaan yang lain Bisa kita teliti Dari diri sendiri Sebetulnya Kebiasaan Kebiasaan kita Yang tidak Atau kurang Kurang halus Kurang semakin halus Yang paling Jelek ya Kebiasaan Umpamanya Aku kayak Ketemu Si K.E. itu Mesti Ngobrol Si K.E. Maksudnya Apa lagi K.E.-K.E. Tidak terbiasa Aku Si A Ketemu Si B Pasti akan Membicarakan Si C Berarti Namanya Apa Ghibah Ya kan Kan itu Kebiasa Berikutnya Selain Al-Adad Wasyahawat Dan Sahwat Sahwat itu Ada Sahwat Makan Sahwat Seksual Sahwat Kekuasaan Sahwat Sahwat Napsu itu Adalah Gelap Yang bisa Menghalangi Menuju Allah Itu bisa Berasal dari Adat Maupun Sahwat Ini berikutnya Falkulubu Dan Adapun Hati Mahjubatun Akan Terhijab Bil'an Wari Bil'an Wari Dengan Cahaya Cahaya Kama An Nufusa Sebagaimana Sesungguhnya Nafsu Itu Mahjubatun Terhijab Bitul Mati Dengan Berbagai Kedelapan Wal Hakku Dan Kebenaran Yang Hak Waro Adhalika Dibalik Kedua-duanya Kulahu Ya dua-duanya Semuanya Jadi kebenaran Itu Tidak Terhijab Kebenaran Itu Bukan Hati Yang terhijab Oleh Cahaya Apalagi Yang terhijab Oleh Nafsu Tapi Kebenaran Itu Adalah Di balik Keduanya Yang saya Sebut tadi Kita Menuju Allah Dengan Ilmu Dengan Ma'rifat Bukan Ma'rifat Dan ilmu Yang menjadi Itu Juha Itu yang Hati Kalau yang Nafsu Ya Sudah Cepat Salah Salahnya Yang harus Dipindah Kama Kola Abu Hasan Al-Tustari Sebagaimana Abu Hasan Al-Tustari Berpendapat Rahim Rahmatullah Alayh Mudah-mudahan Rahmat Allah Untuk Seh Abu Hasan At-Tustari Fikosidatihi Di dalam Satu Kosidah Anuniyati Kang Bangsanun Kalau Kosidah Bangsanun Bisa Bayangkan Encyklopedi Encyklopedi Itu kan Urutannya Alfabetik Waruf A A Semua Jadi Encyklopedi Itu Buku Gini Kita Mencari Air Berarti Ada di Alfabet A Abu Hasan Abdus Tari Ini Mempunyai Kitab Kitab Kosidah Ya Seperti Itu Kalau Mencari Kosidah Kosidah Yang Mungkin Tentang Rasulullah Berarti Rok Kan Gitu Kosidah Tentang Nah Ini Yang Diceritakan Kosidah Tentang Nun Apa Maksud Nur Ini Kosidah Tentang Nur Berkaitan Dengan Fikmah Yang Sedang Kita Pelajari Ta Ta Koyyadatil Awhamu Lama Tadakholat Koyyadatil Awhamu Lama Tadakholat Mawla Ya Sol Ta Koyyadatil Awhamu Lama Tadakholat alaika wanurul akli aurosakal sijana ya nanti dicari ya nyari-nyari agak susah kan ini ya seneng solawatan biasanya punya banyak lagu mauna ya soli wasal mauna ya soli wasal kan lain toh lagunya nah itu kayak gitu-gitu mau melakukan ini takoyadat jadi terikat apa alhauma ala awhamu persangkaan itu jadi terikat lama tadaholat saat saat rebutan masuk berebut masuk ala awham ala awham imajinasi mungkin bisa di begitu ya ala awham imajinasi itu bisa terikat karena berebut ada yang berebut masuk apa yang berebut masuk tadaholat itu rebutan masuk alaika kepadamu jadi imajinasi itu jadi terikat jadi terikat karena ada sesuatu yang berebut masuk kepadamu wanurul akri wanurul akri dan cahaya akal aurosa mewariskan ka kepadamu cahaya akal mewariskan kepadamu al-sijna penjara terpenjara jadi akal itu memenjara pada tahap tertentu sebagaimana tadi kita sebelum ngaji cerita panjang lebar tadi itu dengan Pak Dwi manusia itu potensinya itu adalah akal diantaranya lalu yang kedua hati tadi itu ngaji sama pikir ngaji itu olah pikir pikir olah hati manusia itu dua-duanya potensi ada di dalam dirinya maka sebetulnya kok ada di dalam diri kita ngapain itu adalah alat instrumen bahasa lainnya itu tools alat yang di panugerahkan oleh Allah untuk apa menuju Allah kalau difungsikan satunya ya gampang ini itu dua 50% 50% semua tak dimaksimal hasilnya 50% itu maksimal padahal orang mempergunakan akalnya 50% 100% ada maka sama-sama tidak maksimal kurang maksimal bukan tidak maksimal hatinya masih kurang maksimal otaknya masih kurang maksimal tapi kan ditambah gitu loh itu bisa lebih baik itu maksudnya butuh penjelasan panjang lebat untuk menjelaskan kepada orang yang bilang mahalul yang nyanyi itu ya kok nyanyi memang itu kosida kosida ya harus dilakukan padahal jelas hadisnya insyaallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dipuji-puji oleh al-harisah masih ingat gak ngaji itu waktu itu iya kan dipuji-puji di masjid ceritanya sahabat umar r.a itu saat al-harisah rasulullah sudah wafat al-harisah ini di masjid dia bersenendang bersenandung ada sahabat umar pecicili gak oleh karena begitu haris sahabat haris itu dipencili begitu itu paham rosok wah sahabat umar gak seneng maka dia bilang lah si sahabat haris itu orang yang paling orang yang lebih mulia darimu aja aku bersenandung dulu gak apa-apa kamu marah-marah ibaratnya sahabat umar waktu itu crosscheck dengan sahabat yang lain ternyata memang iya bahkan sahabat haris pada waktu bersenandung itu didoakan dalam masjid itu oleh rasulullah berarti bersenandung itu boleh yang jani yang vulgar yang melalaikan Allah yang vulgar yang melalaikan Allah itu ya anda paham lah aku gak bisa nyontoknya gak apa karena sekarang semakin vulgar semakin vulgar itu maksudnya ya terlalu terlalu norak lah itu kan melalaikan Allah bukan yang itu yang lembut-lembut itu juga melalaikan Allah ya berarti kamu itu belajarnya masih kurang belajar ingatnya kepada Allah itu semakin baik kualitasnya semakin baik denger musik itu bisa dijadikan sebuah perantara untuk malah berpikir kepada Allah saya saya itu pernah naik mobil waktu itu gak salah penter pada tahun berapa itu jalan penter itu Sony gede disini di setel itu gak kerung saire tidak terdengar saire hanya dung-dung-dungnya saja waktu itu yang punya dan beberapa orang yang ada berada disitu semua bilang begini saya ingat ini belajar pikir jadi dung-dung-dung nanggan ini dung Allah dan itu dung-dung terus maka kadang-kadang susah susah itu apa maksudnya kadang-kadang kita gak seneng jadi lagi belajar pikir makanya biasa pernah seperti itu pikiran karena hanya salah satu instrumen yang ada di dalam manusia maka kalau hanya akal saja bisa mengikat kita kita tidak bisa berjalan lanjut menuju Allah ilustrasi saya tadi semaksimal-maksimalnya yang namanya akal paling sekat bahkan lebih rendah mungkin juga akal itu adalah dua per tiga kalau itu nanti analisisnya agak panjang itu belum jadi analisis yang belum jadi tapi saya memperkirakan akal itu maksimal dua per tiga dua per tiga satu per tiga yang terakhir itu harus pakai hati tetapi untuk memperoleh dua per tiga yang ada akalnya tadi itu juga harus melibatkan hati tidak tidak pure jadi orang itu sejatinya satu kita itu satu saat disebut lintang itu lintang itu artinya yang disuruh mendekat kepada Allah itu menuju Allah itu bukan hatinya bukan pikirannya tetapi lintang berarti seluruhan mulai kapan mulai berangkat itu menggunakan pikiran hati logikanya seperti itu nah kayak gini nih di jualan orang yang bilang mahal lukiam nyanyi kan bisa paham jadi gak paham atau gak mau paham kan pertanyaannya begitu kan jelentreh jelentreh maksudnya agak detail wahammat bi'anwari fahimna usulah wahammat dan sejuk cita-cita bi'anwari dengan cahaya-cahaya fahimna maka kita paham usulah dasar-dasar anwar yang dicari bukan hanya cahaya tapi dasar asal-usul atau usul dari cahaya paham gak mengapa kok terang ada cahaya matahari oh terang mencari terang kah mencari mataharinya kah atau mencari pembuat matahari maksudnya seiki kok terang berarti ada sinar atau cahaya oh ternyata yang menyinari adalah matahari tapi kita masih bisa terus betulnya siapa yang membuat matahari kan begitu dengan sejauh dengan cita-cita maka kita bisa memahami asal-usul dari cahaya cahaya itu allahunurus samawati wal'ar al-ayah itu panjang sekali ayatnya an-nur 35 kalau tidak salah kalau tidak salah ya an-nur 35 allahunurus samawati wal'ar apapun yang terang di dunia alam semesta ini itu adalah pancaran atau anugrah cahaya dari Allah war'ar seneng orang wah kalau minggu-minggu bulan-bulan seneng terang cahaya kan tapi itu adalah sebetulnya pantulan 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 dari ujungnya adalah yang menganugerahkan Allah mudah dipahaminya begitu tapi itu cahaya dari Allah nah kok gelap kok gelap kok petang berarti gak ada anugrah cahaya dari Allah betapa susahnya makhluknya Allah tapi tidak punya teranugrah cahaya dari Allah susah tidak dipahami dari perspektif seperti itu makhluknya besi Allah tapi kok petang gitu kok susah terus berarti gak dapat cahaya itu tadi nah gushti Allah pilih kasih apa kok aku lombatan kantuk cahaya ini kok saya gak dapat cahaya ini gushti Allah pilih kasih loh gushti Allah itu maha adil pilih kasih cahaya dia bertebaran dimana mana bukakan cermin pintu timur gak dibuka buka oleh pah dan sumbernya al-anwar dari mana saja ada famahimna famahimna maka kami tidak bingung sumber nya al-anwar itu min aynakana dari mana saja famahimna famahimna maka kami tidak bingung memang begitu iya Allah itu 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 awalnya apa Allah itu itu beserta kalian dimana saja kalian ada tidak tidaklah seseorang kalau di hadis nabi tidaklah seseorang berbisik berdua kecuali ada Allah di situ kita jadi yang ketiga dan kalau berempat pun jadi yang ke rumah artinya dimanapun ampok itu selalu berarti Allah banyak susah ini kita kok terus mengakal akalan udara itu bisa dikatakan udara itu satu atau banyak ya buahnya pak nyatanya dimana-mana ada tapi namanya udara rumus siapa masih udara itu O2 CO2 carbon apa apa yang sekolah SMA BN O2 yang disini sama O2 yang disana-sana itu A2 plus satu itu tetap O2 kan berarti satu apapun intinya semua adalah O2 dan O2 itu bersama siapapun dimanapun kecuali itu tidak ada mati itu baru ciptaan Allah mis bingung kita nah cipta itu lebih 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 luar biasa makanya kalau cinta pada apa gitu wah api teman singgawi lulu api cuma gak ngerti jadi kita masih terpesona dengan buatan dulu kan saya pernah bilang orangnya kenal gustia alto itu gak cinta alto itu gak mungkin pasti cinta wakos tahjubu ala anwaru lil abdi mislimah dan kadang-kadang tahjubu menghalang cahaya itu menghalangi lil abdi kepada seorang hamba mislama tubuh itu sebagaimana sebagaimana bisa jauh atau bisa menjauhkan min min adakla minafsin dari kegelapan kegelapan nafsu hawat dokna yang mengku bahasa jawa itu mengku bahasa indonesia yang memuat gitu ya mengku itu memuat apa ya maksudnya mangku bumi itu tapi bahasa indonesianya apa mangku bumi gendong bumi ya tapi paham ya hawat dokna yang mengku dokna opo uteg jadi baik yang kedua ini kadang-kadang cahaya itu menghalangi seorang hamba sebagaimana kegelapan nafsu menjauhkan 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 dari Allah hawat dokna yang mengku opo uteg yang mana kegelapan kegelapan jiwa itu diantaranya terdapat pada uteg uteg itu maksudnya ya mikir saja tadi sudah dijelaskan bahwa karena berpikir saja tanpa melibatkan hati kalau di Indonesia jaman tahun 90-an itu IPTEC dan IMTAC IPTEC ilmu pengetahuan teknologi IMTAC Iman dan Takwa itu kan sadar sebetulnya umum Indonesia pintar-pintar ya sejak dulu itu sudah ingin disatukan Iman dan Takwa sekarang ini sebetulnya masih terpisah ya itu kronok lakwani menungso dewe ya itu terpisah itu sebetulnya ilmuwan-ilmuwan muslim sejak dulu itu ya penghasil pemikir-pemikir sayang juga ilmu pengetahuan teknologi tapi kesini-kesini itu kan orang terus bedakan ada sekuler ada agamis lalu kemudian nasionalis itu kan apa-apa terus dipisah-pisahkan seperti itu sehingga seakan-akan semua itu ter ini berarti ilmu umum ini ilmu agama padahal sayang itu juga sebetulnya kalau didalemi itu adalah ayat Allah kalau kita berbicara sayang alam semesta yang dipelajari adalah ayat Allah itu alat ilmu agama atau enggak iya kan ilmu agama berarti ilbah ilmu agama kalau ada ayat Allah di situ ya pasti itu ayat Allah cuman menung shone itu paham enggak jadi agak agak kemana-mana ini ya malam hari ini cukup tinggal satu hikmah 1,2,3,4,5,5 baris insyaallah minggu depan masih kok tinggal bagaimana jilid 1 jilid 1 itu tinggal 5 baris nah jilid 2 kapan ya setelah jilid 2 besok selesai nunggu pak dorama enggak kalau malam selesai masih ada lanjut bismillahirrahmanirrahim allahumma inni astaudi ukama allam tanihi wardudhu ilayya indah hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin barakatul fatiha oh allahumma i i i i i i i i i Terima kasih.